Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Peten Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Peten Fx Oke teman-teman seperti biasa hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah kemudian juga bila ada di antara kita, sahabat kita, keluarga kita yang hari ini sedang sakit mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman dan juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan ekonomi mari kita doakan juga semoga Allah segera memberikan jalan keluar teman-teman Oke hari ini kita akan berbicara tentang jual-beli picoin jadi kita tahu bahwa hari ini banyak sekali orang jual-beli koin pi secara ilegal mungkin ada yang legal tapi saya juga tidak tahu pasti karena secara portim memang tidak ada pemberitahuan bahwa kita boleh jual-beli pi teman-teman yang saya tahu kita hanya boleh jual-beli jasa atau barang dengan menggunakan koin pi tetapi kita melihat banyak sekali orang yang menawarkan jasa bahkan mungkin bahkan membuka aplikasi-aplikasi ilegal di mana mereka menyatakan bahwa mereka melayani jual-beli picoin nah untuk menyikapi persoalan tersebut ini ada sebuah harapan yang ditulis oleh CryptoLeg PN bahwa banyak sekali diantara pionir yang berharap bahwa pada apabila nanti di roadmap ada peluncuran roadmap di bulan Desember 2023 ini banyak para pionir berharap agar ada fitur di mana kita bisa langsung jual-beli picoin itu di dalam aplikasi pinetwork teman-teman jadi ini ada harapan besar harapan besar dari para pionir agar core team menyediakan fitur jual-beli picoin itu langsung ada di dalam aplikasi pinetwork sehingga akan menghindari adanya pasar gelap kemudian adanya kegiatan-kegiatan ilegal jual-beli picoin yang hari ini kita lihat marak di luar sana dengan harga yang gila-gilaan teman-teman ada yang harga 4.000 rupiah 1 koin ada yang 12.000 rupiah tetapi ada juga yang 1 dolar macam-macam teman-teman sementara pergerakan para pionir itu mengharapkan harga coin fee pada saat open my net itu ada di angka ribuan dolar teman-teman oke kita akan berbicara lebih mendalam tentang hal ini pinetwork ini adalah sebuah proyek cryptocurrency yang telah mendapatkan perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir jadi pada bulan Desember mendatang pionir dari seluruh dunia yang bergabung dalam penetwork dengan penuh harap menantikan pembaharuan roadmap terbaru dari core team teman-teman jadi tujuan utama dari pembaharuan roadmap ini adalah untuk menyelesaikan masalah pembelian dan penjualan coin fee secara langsung melalui aplikasi penetwork dan ini adalah sebuah harapan dari para pionir teman-teman penetwork ini awalnya diperkenalkan sebagai eksperimen jadi penetwork ini awalnya diperkenalkan sebagai eksperimen sosial berbasis teknologi blockchain hari ini telah tumbuh menjadi komunitas global yang terdiri dari jutaan pengguna di seluruh dunia dengan memanfaatkan sumber daya yang terkumpul dalam lingkungan jaringan sosial ini penetwork berhasil menciptakan cryptocurrency sendiri yang bernama coin fee coin fee telah menjadi elemen penting dalam ekosistem penetwork mirip dengan mata uang digital lainnya dan memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi kemampuan untuk membeli dan menjual coin fee secara langsung melalui aplikasi penetwork ini memiliki sejumlah alasan penting pertama ini memberdayakan para pionir dengan lebih banyak kendali atas coin fee mereka saat ini mereka terbatas pada transaksi yang hanya dapat terjadi di luar aplikasi sehingga menciptakan hambatan dalam menggunakan coin fee dalam kehidupan sehari-hari dengan integrasi fitur pembelian dan penjualan dalam aplikasi pengguna penetwork akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola keuangan mereka dan menggunakan coin fee dalam berbagai transaksi dan ini akan meningkatkan daya beli mata uang digital ini tidak hanya bagi pengguna yang sudah ada tetapi juga bagi para calon pionir yang tertarik untuk bergabung dalam ekosistem penetwork teman-teman selain memberikan lebih banyak kendali kepada pengguna kemampuan untuk membeli dan menjual coin fee dalam aplikasi internal ekosistem penetwork sendiri ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh ekosistem penetwork pertama-tama ini akan berkontribusi pada peningkatan likuiditas coin fee dengan lebih banyak pionir yang terlibat aktif dalam transaksi dengan menggunakan aplikasi penetwork maka likuiditas coin fee akan meningkat menciptakan pasar yang lebih sehat untuk cryptocurrency ini selain itu ini akan membantu memperluas basis pengguna penetwork dengan kemudahan dan kebebasan menggunakan coin fee individu yang mungkin ragu-ragu untuk bergabung sebagai pionir akan lebih cenderung untuk melakukannya dan ini adalah cara untuk memperluas komunitas penetwork dan menciptakan ekosistem yang lebih kuat saat ini para pionir penetwork di seluruh dunia dengan sabar menantikan peluncuran roadnet yang akan dijadwalkan pada Oktober ini bahkan pada bulan Desember mereka berharap bahwa core team akan menangani masalah pembelian dan penjualan coin dalam aplikasi jadi para pionir mengantisipasi bahwa pembaharuan roadnet itu akan memberikan rincian tentang bagaimana integrasi fitur pembelian dan penjualan akan diimplementasikan di dalam aplikasi penetwork mereka juga ingin memahami bagaimana fitur ini akan berfungsi dalam aplikasi dan apakah akan ada biaya transaksi atau batasan lain yang perlu dipertimbangkan namun para pionir juga memiliki harapan yang lebih besar mereka berharap bahwa pembaruan roadnet di bulan Desember ini akan menguraikan visi jangka panjang dari tim inti untuk penetwork dan coin fee dan ini termasuk bagaimana mereka akan terus memperkuat ekosistem meningkatkan keamanan dan memperluas penggunaan coin fee dalam berbagai kasus penggunaan pinetwork telah mencapai beberapa tonggak penting sejauh ini mereka telah berhasil membangun komunitas global yang kuat dengan jutaan pionir bergabung ini pada dasarnya adalah prestasi luar biasa dalam dunia cryptocurrency pinetwork juga telah meluncurkan fase testnet dan mainnya tertutup langkah-langkah penting dalam membangun ekosistem yang lebih kuat para pionir sangat menghargai kerja keras dari core team dalam mengembangkan proyek ini dan mereka berharap pembaruan roadnet tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masa depan penetwork dengan pembaruan yang transparan dan komprehensif ini akan membantu memperkuat kepercayaan dan komitmen para pionir pada proyek ini ketika membicarakan harapan para pionir untuk roadnet ke depan kita juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan dari kemampuan untuk membeli dan menjual coin fee dalam aplikasi pinetwork ini adalah langkah yang akan membuka pintu untuk lebih banyak inovasi dan pengembangan dalam ekosistem pinetwork salah satu area di mana pinetwork telah menunjukkan potensi besar ini adalah dalam penggunaan coin fee untuk transaksi sehari-hari dalam roadmap ke depan para pionir berharap mendapatkan visi yang lebih jelas tentang bagaimana pinetwork akan berkolaborasi dengan bisnis dan layanan lain untuk memungkinkan pengguna menggunakan coin fee dalam berbagai konteks teman-teman ini adalah harapan dari para pionir teman-teman terutama yang paling inti disini para pionir berharap agar bisa melakukan transaksi jual beli fee itu langsung di dalam aplikasi pinetwork oke teman-teman demikian update informasi ini dari kripto.fpn semoga bermanfaat dan menambah literasi dan wawasan bagi kita semua sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!